Halo Bronsis, tetap semangat karena malam ini gue Devina Berta masih setia nemenin kalian semua dalam program paling cadas JAPAN RAN. JAPAN RAN Mengembangkan penangkapan seorang pemuda yang urinnya positif THC atau senyawa ganja, kasat narkoba Polres Cimahi instruksikan anggota tangkap pemasok dan yusuri jaringannya. JAPAN RAN Baik rekan-rekan, kita ada TO, TO Bandar Danja. Kita akan bergerak sebanyak 6 orang. Silahkan untuk Pak Kanit Batu, silahkan pimpin anggota untuk melakukan penangkapan. Sebelum melaksanakan tugas, mari kita berdoa. Siap berat. Berdoa mulai. Selesai. Di tengah rai penyalahgunaan ganja ini terkait jaringan besar. Cegah peredaran lebih banyak dan luas, tim bergerak bergegas. Berdasar informasi dari pengguna yang tertangkap sebelumnya, pemasok tinggal di rumah kontrakan di kawasan Sarijadi, kota Bandung. Assalamualaikum, komanan, izin. Izin, komanan, terlaporkan, komanan. Jadi sekarang saya sama tim sekarang bergerak ke Sarijadi, komanan. Jadi menurut keterangan JL bahwa ganja tersebut didapat dari saudara HS. Jadi sekarang saya bersama tim perangkat ke Sarijadi, komanan. Tiba di kawasan di tujuh, tim langsung menuju kontrakan di Maksud dan memburu pelaku. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Dari penggeledahan di rumah kontrakannya, tim temukan 16 gram ganja. Pengedar ini akui ganja miliknya. Lanjut dikembangkan dan ditelusuri hulunya. Tim mencokok pengedar ini untuk diperiksa lebih lanjut dan diburu pemasok alias bandarnya. Perburuan langsung berlanjut. Satu didapat, tim mengejar bandar dari pengedar yang sebelumnya telah ditangkap. Disebut bandar ini merupakan dua pria yang tinggal di kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Hasil itu kasih bahwa saudara HHS mendapatkan ganja dari saudara TA dan saudara DR. Jadi sekarang menuju rumahnya saudara DR di daerah Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Ijin melaporkan, Kabupaten Bandung. Silahkan lanjut, Pak Kanding. Hati-hati, perhatikan keselamatan anggota. Lakukan penangkapan secara kumanis. Ya. Siap, Kabupaten. Siap, Kabupaten. Siap, Kabupaten. Terima kasih. Waalaikumsalam, Kabupaten. Selamat, siap, Kabupaten. Lokasi sasaran merupakan permukiman padat. Tim pastikan target didapat dengan tetap pastikan keamanan. Dio bandar ini didapat tanpa banyak perlawanan. Terima kasih, Kabupaten. Kedua pelaku akui, ganja kering memang sudah disiapkan untuk dikirim ke pemesan. Dari siapa? Di sini dulu. Jokok, jokok. Perhatikan ya. Oh, ini, ini, ini. Berapa kilo ini berarti? Berapa kilo? Hah? 10. Oh, baik sekali. Kamu simpan di mana warannya? Di mana, Pak? Hah? Di mana, Pak? Pak, di mana, Pak? Pak, di mana, Pak? Di kembali, Pak? Kebun, Pak. Kebun, Pak. Di siapa itu? Di siapa itu? Di siapa? Di siapa itu? Di bawa. Di bawa, bawa. Di mana, di bawa? Di bawa. Di bawa. Di bawa. Bawa rumah petugas juga periksa ponsel para pelaku. Di antara hasilnya, didapati percakapan dan foto terkait pengiriman 20 kg ganja dari Sumatera. Modusnya sedikit berbeda. Ganja dikirim lewat jalur darat, disamarkan dengan tumpukan ikan asin. Pengiriman pun disebut paket ikan asin. Dari 20 kg yang dikirim, sebagian sudah diedarkan. Sisanya disebut disembunyikan di sebuah rumah di Lembang. Tak buang waktu, duo bandar ganja ini dibawa ke tempat barbuknya. Itu yang dipotok, kan itu ada ditutup ikan asin. Yang ditutupin, ditutupin apa? Di ganja, Pak. Ganja. Kamu ngambil di mana ganjanya? Di ALS. Di ALS? Terus ganjanya ke siapain? Jadi kamu yang ngambil? Ada yang ada? Terus perintah darat. Oh, terus perintah darat. Terus di kamu, setelah diambil di mana? Ngambil-ngambil ganja itu di mana? Yang ditutupin di tekan asin? Di ALS, Pak. Di ALS. Setelah di ALS, kamu bawa ke mana? Ke Wibowo. Wibowo di mana, Wibowo? Di daerah Lembang, Pak. Oh, di Lembang. Jadi sekarang yang tahu tempat disimpan di mana siapa? Yang tempat ganjanya siapa yang tahu tempatnya? Nah, sekarang masih ada. Oh, tahu? Yang jaga di sana siapa yang jaga ganjanya? Di bawah. Oh, bawah. Berarti bangkat sekarang. Sudah, kita berangkatlah sekarang. Di dekat lokasi yang dituju, bagian komplotan ini didapati. Lihat, benar. Lihat, benar. Gitu? Gitu, Gitu, Pak. Situ diselamat? Iya. Gitu, Pak. Gitu, 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 Gitu. Siap, mantep di sana siap? Iya. Yuk, mantep, yuk. Mantep, ya. Lokasi kebun tempat ganjanya disembunyikan. Tak jauh dari lokasi pelaku ini ditangkap. Gimana? Ini simpan. Gimana? Gimana? Gitu, Ruk. Nah, mencari. Ini, ini. Oh, itu tuh. Oh, ini. Disimpan dalam karu masih terkemas dalam paket-paket besar. Wah. Main sekali. Jadi, semuanya dalamnya nih? Iya. Ini siapa nih, Pak Wok? Hah? Rara. Rara. Sampai kelakirah, ya? Sampai kelakirah, ya? Sampai kelakirah, saya 10 kilo. 10 kilo ini? Seluruh anggota komplotan yang didapat di bawah Masih untuk terus diperiksa Untuk terus diburu Juga jaringan peredaran ini di Jawa Juga dari sumbernya di Sumatera Di saudara DR ini kami mengamankan satu paket besar ganja kering serpeda Dari pengakuan saudara TF dan saudara DR Ternyata mereka berdua ini bekerja sama atau patungan Untuk membeli ganja sebanyak 20 kg Dimana ganja tersebut dipesan dari luar kota Bepannya di daerah Sumatera Medan Dimana ganja tersebut dikirim lewat bus antar kota antar provinsi Nah setelah barang tersebut nyampe ke Bandung Saudara TF sendiri yang mengambil barang tersebut di Terusan Keresondo Dimana barang tersebut untuk mengalabui petugas ditutupi dengan ikan asin Atasnya ditutupi dengan ikan asin di dalam kardus Dari jaringan ini polisi sita 10 kg ganja 10 kg sisanya sudah dijual, dicimahi, Bandung juga lembang